Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Isan. Masih dalam bahasan video SEO checklist kali ini yang akan kita bahas itu adalah Breakdown. So, apa itu Breakdown? Breakdown itu sederhananya itu adalah penunjuk. Penunjuk dalam sebuah website untuk memudahkan search engine maupun manusia untuk memahami struktur atau hirarki dari konten kita. Contohnya seperti apa? Kita akan buka, disini ada track.lingu.com Ini contoh sederhananya adalah misalkan saya klik salah satu artikel yang ada disini Nah, teman-teman lihat disini ada tulisan home artikel tabarodangi olahan sagu khas palu yang nikmat. So, ini disebut dengan Breakdown. Jadi, dia adalah petunjuk atau arah petunjuk. Inggrisnya mungkin tag part ya. Ini ada home artikel. Jadi, ketika user ingin balik ke posisi artikel sebelumnya dia tinggal klik yang ada disini saja maka dia udah kembali ke list artikelnya atau dia klik home maka dia akan kembali ke home tadi. So, itu yang salah satu contoh dari Breakdown. Tapi Breakdown ini ada banyak macamnya. Salah satunya adalah hirarki yang kedua lagi adalah navigation dan lain-lain. Ada tiga, paling tidak ya, yang secara umum. So, kalau saya ambil contoh dalam presentasi saya ini adalah salah satu sampel seperti yang saya bisa rakan tadi. di sini ada tulisan homes, books, and then science fiction. Nah, ini adalah klasifikasi dari buku. Kenapa disebut memudahkan mesin pencari? Karena mesin pencari akan sangat mudah memahami artikel atau struktur dari konten kita. Artinya, di dalam home ini masih ada kategori-kategori lain yang mana itu adalah buku. Di dalam buku sendiri itu akan terdapat kategori lagi. Salah satunya adalah science fiction di dalam presentasi ini. Kemudian di sini ada hierarchy based, Breakdown Navigation. Nah, ini contohnya juga sangat common dipakai ya. Ada target, ada home, ada storage organization, ada storage basket. Jadi, ada detail sampai ke kedalaman tertentu. Kemudian ini yang path based, atau path based Breakdown Navigation. Jadi, ini salah satunya ini berdasarkan path. Jadi, path itu slash folder-nya. Jadi, slash folder tertentu. So, ini salah sampelnya. Contohnya itu adalah masuk ke halaman back. Maka dia akan langsung. Seperti yang tadi di terep ini itu ada home. Begitu kita klik, dia langsung masuk ke home. Atau folder root-nya. Atau root folder dari satu website. Kemudian ada attribute based navigation. So, attribute based navigation ini, misalkan klasifikasi berdasarkan warna, berdasarkan jenis, dan lain-lain. Itu masih termasuk atau tergolong dari Breakdown. Kemudian, apa manfaatnya buat SEO? Buat Search Engine Optimizing. Penting kah? Penting. Karena itu akan ditunjukkan Breakdown kita itu, atau struktur konten, struktur hierarki dari konten kita itu, akan muncul di mesin pencari. Ini salah satu sampelnya. Ini kebetulan sampelnya itu adalah kunyanya si Google. Kalau kita mengurusi langsung pun bisa. Misalkan kita cari dan kiot apa. Yang biasa kita lakukan, misalkan copy luak. Meskipun saya bukan penikmat copy ya, tapi saya sering sekali mengambil contoh dan keyword ini. Oke, ini dia tidak muncul, karena yang diindeks itu adalah homepage-nya. Sekarang kita cari yang diindeks itu adalah konten-nya. Ini masih ada contohnya. id.wikipedia.org, ada wiki, ada copy. Jadi, struktur permaling-nya, atau struktur hierarki dari konten-nya, itu tampil di sini. Nah, itu letaknya kenapa dia penting bagi search engine optimizing. So, selain penting buat search engine optimizing, juga penting buat si user. Karena user akan dengan mudah memahami struktur konten kita. Jadi, sekali dia pandang, dia langsung bisa pahami, atau dia tidak tersesat. Jadi, break-up ini, salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan user, biar dia tidak tersesat di dalam konten kita, atau di dalam website kita. Kira-kira begitu. Kemudian, agar lebih mudah dipahami oleh SEO, caranya bagaimana? Kita harus menambahkan skema. Jadi, skema yang sudah dibuat itu, oleh Google, contohnya ada di sini. Nanti saya taruh di deskripsi links-nya. Jadi, teman-teman bisa memahami. Jadi, skemanya bisa seperti ini. Tujuannya ini hanya untuk mesin pencari, atau crawler-nya si mesin pencari. Karena manusia tidak melihatnya. Itu tidak mampu melihatnya. Karena ini hanya ada code di belakangnya. So, ini untuk mengundalkan mesin pencari, memahami struktur konten kita, dan isi-isi yang ada di dalamnya termasuk. Ini contohnya sederhana sekali. Tidak perlu jadi seorang ekspert di bidang programming, untuk memahami ini. Karena sudah sangat mudah dipahami ya. Ada kontek, type, ini breadcrum list. Jadi, breadcrum yang dalam untuk list. List, item list-nya apa? Ini tulisannya type, list item, position-nya satu, name-nya atau namanya adalah books, dan begitu seterusnya. Jadi, ini tinggal di copy, kemudian di paste saja, nanti di put-nya. Itu akan kemudian akan menyusikkan. Seperti itu. Jika teman-teman developer, harusnya ini sangat mudah dipahami, dan mudah untuk diaplikasikan. Kira-kira itu saja untuk hybrid camp di perkembangan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.